Intro Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Effendi menginginkan pendeta dan pastor tetap saling menjaga toleransi antaruman beragama serta dapat membantu pemerintah daerah Rokan Hilir dalam kemajuan daerah Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Effendi usai menghadiri pembukaan pertemuan pendeta dan pastor Serohil beberapa saat yang lalu di gedung Misran Rais Jalan Utama Bagan Siapi-Api Hadir dalam pertemuan itu diantaranya Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Sekdar Rohil Fauzi Efrizal Wadan Ramil 01 Bangko Kapten Arhanud Simpson Siregar Perwakilan Polres Rohil Kejari Rohil Para Kepala OPD Kemenak Rohil dan berbagai unsur Forkopimda lainnya Acara yang bertemakan gereja bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah tersebut dibuka Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Pertemuan seluruh pendeta ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para pendeta maupun organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Effendi menginginkan pendeta dan pastor tetap saling menjaga toleransi antar umat beragama serta membantu Pemda Rokan Hilir dalam kemajuan daerah Basiran menjelaskan bahwa umat Kristiani juga ada yang tidak satu aliran dan satu gereja berbagai macam gereja dan perbedaan aliran itu bukan jadi perpecahan namun dapat juga lebih meningkatkan persatuan dan dengan adanya perbedaan antara pendeta dan pastor diharapkan dapat mempersatukan umat sehingga meraih kemajuan bersama untuk Kabupaten Rokan Hilir politisi dari partai Nasdem itu juga menjelaskan mengenai syarat perizinan tempat atau rumah ibadah setiap agama sama namun harus sesuai syarat dan prosedur serta melakukan pendekatan pengurusan perizinan tempat ibadah kepada pemerintah desa oke ya jadi hari ini saya juga turut diundang dalam ajaran pertemuan ya pertemuan ya pertemuan atau pertemuan pendeta di Kabupaten Rokan Hilir yang diadakan oleh Kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan kami dari BPR di Kabupaten Rokan Hilir mereka ini semua adalah penduduk agama kemudian membantu pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Rokan Hilir jadi harapan kami para pendeta ini adalah pembimbing daripada umat kristiani khususnya jadi agar kiranya semua pendeta dapat menjalankan tugas pembimbingan secara agama mereka dengan baik kemudian menjaga toleransi di Kabupaten Rokan Hilir ini kemudian membantu pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Rokan Hilir tentunya juga mereka kita harapkan ya memberikan pendidikan-pendidikan keagamaan, perohanian jadi umat kristiani dengan baik, dengan benar kemudian juga kita harapkan karena kita sama-sama tahu juga mereka juga tidak satu aliran tidak satu gereja jadi berbagai macam gereja jadi perbedaan itu boleh-boleh saja tapi perbedaan bukan jadi perbedaan tentunya perbedaan-perbedaan ini nanti kita harapkan juga akan dapat lebih meningkatkan untuk persatuan jangan saling gesek-gesek jangan saling mempengaruhi jangan saling memprovokasi tentunya dalam bidang keabalan ini kaguman ini saudara-saudara kita para pendeta ini akan dapat menjalankan agar dapat mempersatukan masjid untuk pemakuan kedepannya itu sudah di tempat dan tempat di desa jadi kalau masalah perizinan itu itu sama saja ya semua rumah ibadah saya kira tidak itu gereja atau masjid tentunya ya silahkan diurus sesuai dengan prosedur yang berlakuannya dengan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah desa sementara itu Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong mengatakan pertemuan seluruh pendeta ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah daerah dengan para pendeta maupun organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir selain itu dengan pertemuan tersebut diharapkan dapat menjaga hubungan antara umat beragama serta meningkatkan toleransi di samping itu Bupati juga berharap supaya seluruh pendeta yang ada di Kabupaten Rokan Hilir agar bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung dan membantu Pemda dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat ini telah dilaksanakan mulai hari ini ini ada beberapa narasumber yang kita undang dan termasuk seluruh pengurus gereja dan pengurus FKUB yang ada jadi disini juga kami tentunya atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat di dalam acara ini semoga kedepannya artinya juga kepada seluruh tokoh agama yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini bisa bersinergi bersama pemerintah dan mempermudah seluruh urusan masyarakat yang ada di tempat kita ini termasuk juga saya ingatkan kepada seluruh baik RT RW, Datuk Penghulu, Lurah maupun Camat di dalam pengurusan surat-surat izin apapun halnya di dalam pembangunan rumah ibadah itu kami harapkan bisa dipermudah mungkin itu terima kasih jadi bagaimana tentunya seluruh pendeta-pendeta ini adalah tentunya ini punya jemaat masing-masing ini bisa artinya juga menyampaikan kepada jemaatnya bagaimana tentunya untuk menjaga bersama kondusif daerah ini ya tentu keamanan pembangunan usulan apa semua yang perlu sampaikan sampaikan artinya mari sama-sama bantu pemerintah daerah mengingat tengah masuk dalam tahapan pemilu Bupati juga mengajak para pendeta untuk turut serta menjaga keamanan dan bersama menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak yang akan datang dari Rokan Hilir, Julius melaporkan